Intro Saya berada di Dili Bumi Lorosai atau disebut Timor Leste untuk menggali kisah-kisah inspiratif dari negara yang masih muda ini Ramos Horta dia tokoh negeri ini 2002-2006 dia menjadi Menteri Luar Negeri lalu 2006-2007 dia menjadi Perdana Menteri dan 20 Mei 2007 sampai hari ini dialah Presiden Pemerintahan Timor-Timur Ramos Horta mewarisi darah perjuangannya dari kakeknya yang ternyata juga pernah diasingkan ke Afrika lalu kepindah ke pulau lain lagi pulau lain lagi pulau lain lagi sampai akhirnya ke Timor Portugis kenapa dia mengalami pengasingan-pengasingan? karena sikap perjuangannya dalam menegakkan kebenaran terhadap pemerintah Portugal Ramos Horta pada November 1975 dia meninggalkan Timor Leste tiga hari sebelum pasukan Indonesia menyerang Timor-Timur dia pergi ke New York lalu pidato di depan Dewan PBB disana dia memohon bantuan PBB untuk melakukan tindakan kepada Indonesia yang menindas Timor Leste dia dengan berani meyakinkan PBB selanjutnya Ramos Horta menjadi perwakilan tetap dari Timor Leste di PBB selama 10 tahun Desember 1996 Ramos Horta dan juga Charles Philip Bello Usko Bello memenangkan hadiah Nobel Perdamaian itu karena usahanya memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat Timor-Timur sebagai pembicara internasional di Dewan PBB sejak tahun 1975 Komite ini menganggap Jose Ramos Horta adalah pembicara internasional terkemuka yang berjuang memperjuangkan hak hidup rakyat Timor Leste secara konsisten selama 21 tahun Jose Ramos Horta dia umur 25 tahun sudah menjadi Menteri Luar Negeri sangat muda untuk menjadi seorang Menteri kenapa dia dipilih? karena perjuangannya yang luar biasa nah menarik bagi saya dari mana Ramos Horta ini memiliki sikap perjuangan dari kisahnya kita tahu dia mewarisi itu dari ayahnya dan juga kakeknya yang memang memiliki sikap perjuangan yang luar biasa apa sih yang saya bisa ambil inspirasinya kisah dari Ramos Horta ini dia mendapat penghargaan karena keberaniannya nah dalam hidup ini kita bisa berhasil bukan hanya kalau kita pandai banyak orang pandai tapi tidak berani mengambil keputusan banyak orang pandai tapi tidak berani berjuang karena itu kisah ini menginspirasi kita untuk kita boleh berani mengambil keputusan tapi terlebih lagi berani berjuang untuk hidup ini karena hidup ini kita bisa sukses kita bisa berhasil tapi itu butuh perjuangan nah disinilah disinilah diperlukan yang namanya keberanian bangunlah keberanian dalam pribadi anda bagaimana caranya kita bisa memiliki keberanian orang biasanya berani itu kalau benar makanya anda harus hidup benar karena di dalam kebenaran lah maka ada keberanian hidup ini pasti sukses hanya tidak mudah atau sulit nah kalau namanya sulit maka itu bisa dikalahkan dengan perjuangan seperti Ramos Horta yang punya sikap atau darah perjuangan itulah inspirasi dari bumi Lorosai salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati